Pertama, kita fokus kepada upaya penyelesaian perdamaian. Jadi kita jelas bahwa kita terus, pertama kita mendorong agar terjadi siswa yuk. Yang kedua, kita terus mendorong agar bantuan kemanusiaan dapat dijalankan, dapat dilakukan tanpa adanya hambatan. Yang ketiga, kita terus mendorong agar dapat tercapai perdamaian yang berdasarkan two state solution. Jadi kita tetap fokus, fokus kita akan kita jalankan terus. Dan hari ini saya juga akan menerima, ada delegasi dari Palestina yang akan ketemu saya. Mereka adalah tamu dari PBNU dan sore ini jam pukul 3 saya akan menerima beliau. Dan kembali akan menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Jadi fokus kita jelas dan kita juga berada di depan untuk membantu misalnya negara-negara lain agar mendukung keanggotaan Palestina di PBB, mengakui Palestina, kemudian bagi UN Roa untuk dapat pekerja. Karena banyak sekali gangguan yang dialami oleh UN Roa yang dimana Indonesia mengatakan bahwa UN Roa perannya masih sangat penting untuk membantu para pengungsi Palestina. Jadi pertama korban meninggal tersebut beliau sedang berada di salah satu hotel yang terbakar. Dan beliau dari keterangan medis dikatakan bahwa beliau banyak sekali menghidup asap akibat kebakaran tersebut. Dari pihak Indonesia, dari pihak kita, Kemlu sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Dari Kemlu dan juga dengan duta besar kita di Dhaka terus melakukan komunikasi untuk bagaimana dapat melakukan evakuasi sebaik mungkin. Hal yang sama kita juga lakukan dengan Libanon. Dengan WNI kita yang ada di Libanon, kita sudah tetapkan Libanon sebagai siaga satu sehingga upaya untuk melakukan atau komunikasi untuk melakukan evakuasi sudah terus dijalankan. Beberapa kali dengan KPRI kita di Dhaka sempat mengalami masalah komunikasi. Karena dalam beberapa kali off tidak bisa dihubungi tetapi beberapa hari ini sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Terima kasih teman-teman, selamat hari ulang tahun ASEAN. Kita selalu WNI ya, jadi kita selalu begitu ada satu masalah, kita locate WNI ada di mana. Terus kemudian dari pihak kedutaan besar kita di London memberikan laporan atau sebelum memberikan laporan tentunya mereka melakukan kontak dengan WNI kita. Terutama di daerah sekitar yang terdampak untuk mengetahui apakah WNI dalam kondisi aman atau tidak. Sejauh ini laporan yang saya peroleh dari duta besar WNI dalam kondisi aman. Jadi itu sudah merupakan protab kita otomatis begitu ada masalah di satu titik langsung di kontak dan hotline juga terbuka. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Terima kasih telah menonton!